Driver yang bermasalah bisa menyebabkan hardware atau perangkat yang Anda miliki tidak bisa berfungsi dengan semestinya. Bisa tahu dari mana bahwa driver tersebut bermasalah? Jika Anda membuka device manager, maka driver yang bermasalah tersebut akan diindikasikan dengan hadirnya tanda seru berwarna kuning seperti ini. Bila tanda tersebut itu muncul, itu artinya driver Anda bermasalah. Bagaimana cara menanganinya? Pertama, tentu saja dengan mendatangi atau membuka website dari perangkat yang Anda pakai. Sebagai contoh, komputer yang kami pakai saat ini adalah sebuah notebook dari Axio. Maka untuk mencari drivernya, Anda bisa membuka website Axio di axioworld.com, kemudian pilih support, download, dan driver. Di sini Anda tinggal mencari serinya dan sistem operasi yang Anda pakai. Maka Anda bisa men-download driver yang Anda butuhkan itu. Seandainya manufaktur perangkat Anda tidak menyediakan drivernya, Anda bisa alihkan pencarian ke pembuat chip dari perangkat tersebut. Misalnya notebook Anda menggunakan prosesor Intel atau menggunakan motherboard dari Intel. Maka Anda bisa mencarinya ke website Intel yang ada di downloadcenter.intel.com. Di sini Anda bisa men-download driver yang sesuai dengan produk atau perangkat yang Anda miliki. Bila di sini tidak ada juga, maka Anda bisa menggunakan sebuah third-party software bernama driver.easy, yang bisa di-download secara gratis lewat driver.easy.com. Setelah di-install, segera jalankan driver.easy-nya, kemudian klik Scan Now untuk memulai prosesnya. Untuk mendownload drivernya, klik Get Drivers, kemudian klik Download di salah satu driver yang Anda butuhkan. Setelah downloadnya selesai, Anda bisa melanjutkannya dengan mengklik Install atau Open File Location untuk mencari hasil download tersebut. Kemudian melanjutkan proses installasi driver seperti biasa.